Hi Primary 2 Today we are going to study CME Living in Harmony Living in Harmony means we are having good relationship with other people We do not live alone in the world We need other people and they need us too Hidup rukun adalah menjalin hubungan baik dengan semua orang Dan kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini Kita butuh bantuan orang lain dan mereka juga membutuhkan kita Indonesian nation consists of various life ethnic groups, religions, race, and tradition Nah, di Indonesia ini ada macam-macam kelompok berdasarkan agamanya, ras, dan budayanya We have to develop to live in harmony among people in Indonesia to keep us united Kita sama-sama mengembangkan hidup rukun atau hidup rukun dengan orang-orang yang di Indonesia Agar tetap menjaga persatuan If we do not live harmoniously with other people We will live disharmoniously People will fight and make everybody in dangerous condition Kalau kita tidak hidup rukun dengan orang lain Maka kita tidak bisa hidup rukun dengan semua orang Dan akan adanya pertakaran dan membuat semuanya menjadi berbahaya Therefore, we have to live harmoniously So that Indonesia remains an intact unitary state Selain itu, jika kita hidup rukun Nah, hidup kita atau negara kita akan tetap bersatu In this team, we have to learn about living harmoniously at home Living harmoniously with playmates Living harmoniously at school And living harmoniously in the society Selain itu, disini kita mempelajari Hidup rukun di rumah Hidup rukun bersama teman bermain Hidup rukun di sekolah Dan hidup rukun dalam bermasyarakat The example of living harmoniously at home are To be respectful and obedient to the parents Often to eat together To clean the house together To play together with family And to love each other Contoh dari hidup rukun di rumah adalah Menghormati dan mematuhi orang tua Makan bersama-sama Membersihkan rumah bersama-sama Bermain bersama keluarga Dan saling menyayangi The example of living harmoniously with playmates are To go to school together And to play honestly together Contoh dari hidup rukun bersama teman bermain Yaitu Pergi ke sekolah bersama-sama Dan bermain bersama-sama dengan jujur The example of living harmoniously at school are To study together with classmates To help friends who have difficulty in studying To keep the class clean and tidy To play together during break Contoh dari hidup rukun di sekolah adalah Belajar bersama teman-teman Menolong teman jika ada yang kesulitan belajar Menjaga kelas agar tetap bersih dan rapi Dan bermain bersama saat istirahat The example of living harmoniously in the society To do mutual assistance or gotong royong To clean in the environment To visit the neighbors who are sick To help the neighbor if they have any difficulty Contoh dari hidup rukun dalam masyarakat Bersama-sama bergotong royong atau bekerjasama dalam membersihkan lingkungan Mengunjungi tetangga yang sakit Dan menolong tetangga apabila mereka ada kesulitan The benefit of living harmony Manfaat dari hidup rukun There is no fighting Or quarreling To create unity in diversity To create safety and peace And to have many friends Nah manfaat dari hidup rukun itu Adanya tidak adanya pertengkaran Menciptakan persatuan dalam perbedaan Menciptakan rasa aman dan damai Dan mempunyai banyak teman The effect of living in disharmony Akibat tidak hidup rukun adalah People will help People will hate us Feeling scared And the life becomes uncomfortable People menjadi memenci kita People akan memenci kita Adanya rasa takut Dan hidup menjadi tidak nyaman Terima kasih telah menonton